Sehari sebelum mengakhiri, jabatannya Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Ilham, diduga terlibat kasus korupsi transfer dan kelola instalasi PDAM Makassar. Ilham yang sedang mengikuti geladi bersih, Sertijab, Wali Kota mengaku kaget, mendengar penetapannya sebagai tersangka. Ia memang pernah diperiksa oleh KPK terkait kerjasama PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar. KPK memeriksa Ilham terkait kasus korupsi transfer dan kelola instalasi IPAL II, Panaikang, PDAM Makassar. Ketua DPD Demokrat Sosial ini mengaku ia bukan pengambil kebijakan, melainkan badan pengawas dan direksi PDAM Makassar. Posisi Wali Kota itu kan tidak mengambil keputusan di situ. Bahkan ada badan pengawas, jajaran direksi yang lebih paham. Jadi kalau teknis dan lain sebagainya, ya saya kira yang paling tahu itu adalah jajaran direksi. Saya cuma tidak tahu di mana letak.